Intro Sidang gugatan dirut PD Pasar, Rusli Sinuraya terhadap PLT Wali Kota Medan, Ahyar Nasution yang memecat dirinya sebagai dirut PD Pasar Kota Medan digelar secara perdana pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Jalan Bunga Raya, Kecamatan Medan Selayang, Medan. Sidang perdana ini dilakukan secara tertutup dengan menghadirkan perwakilan pemerintah Kota Medan dan kuasa hukum dirut PD Pasar, Rusli Sinuraya. Menurut Humas PT UN Medan, Atirta Irawan, sidang gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 11G tahun 2020 tersebut mengagendakan pemeriksaan dan perbaikan berkas agar memenuhi unsur-unsur formil pengajuan gugatan. Menurutnya Majulis Hakim PT UN Medan telah menerbitkan putusan penundaan atas objek sengketa yakni keputusan PLT Wali Kota Medan atas pemecatan dirut PD Pasar beserta dua direksi dan ini sudah didasari pertimbangan sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1986 pasal 67. Dengan keluarnya putusan penundaan oleh PT UN Medan, Humas PT UN Medan Atirta Irawan meminta supaya kedua pihak yakni pemerintah Kota Medan dan dirut PD Pasar agar taat aturan hukum. Dirinya juga meminta pemerintah Kota Medan jangan memaksakan keputusan seperti melakukan eksekusi seperti Senin kemarin dan menghentikan segala kegiatan yang bentuknya menguasai PD Pasar karena PT UN Medan belum memutuskan siapa yang menang dalam perkara ini. Dan proses persidangan atas gugatan ini masih berjalan. Proses persidangan sendiri bisa berjalan selama lima bulan sebab itu PT UN Medan berharap kedua pihak dapat kerjasama agar proses persidangan bisa lebih cepat. Dan atas perkara itu saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan persiapan. Jadi dituntun yang khusus bang, hanya ada dituntun pemeriksaan persiapan. Fungsinya memperbaiki kegiatan, menyempurnakan kegiatan agar memenuhi unsur-unsur formil pengajuan kegiatan. Nah, dalam perkara ini Majelis Hakim telah menerbitkan keputusan penundaan yang sifatnya memang, sekali lagi saya tegaskan, hanya menunda pelaksanaan keputusan lebih sekitar. Dasar pertimbangan menurut Undang-Undang Pasal 67, Undang-Undang nomor 5 atau 86 dikarenakan ada kepentingan penggugat yang mendesak dan sulit dipulihkan. PT UN Medan juga menyatakan alasan mereka menerbitkan putusan penundaan atas SKPLT Wali Kota Medan begitu cepat, setelah dua hari didaftarkannya gugatan. Karena tidak ada kepentingan umum dalam perkara ini dan didasari kepentingan penggugat yang mendesak dan sulit dipulihkan. Dan ini sudah sesuai Undang-Undang. Terima kasih telah menonton!